Halo broensis kali ini aku akan mereview sebuah kamera yang worth it gak sih di tahun 2020 untuk youtuber pemula untuk vlog ataupun untuk video sinematik ataupun untuk ngefoto-foto apa ya untuk foto-foto ya ala Instagram merbitulah ah di sini ada kameranya yaitu Sony a5000 Sony a5000 ini lensanya ini 20 megapiksel yang kedua Sony a5000 ini juga bisa split dan kekurangannya split LCD ini bukan layar sentuh juga jadi kalian harus manual terus tidak ada audio jack untuk mic kekurangannya seperti itu dan ya Sony a5000 ini sangat simpel dan mudah dipegang dan mudah dibawa kemana-mana untuk spesifikasi nanti saya akan taruh di deskripsi apa aja sih spesifikasi Sony a5000 disini tidak saya akan jelaskan secara rinci untuk spesifikasi yang terpenting itu hasil videonya saya tahu bahwa kalian semua youtuber pemula ataupun untuk mendokumentasikan video atau hasil potretan itu yang penting kan hasilnya bagaimana Sony a5000 ini sangat worth it apa tidak seperti itu kan Oke biar sudah enggak lama-lama videonya saya akan menjelaskan sedikit saja untuk Sony a5000 disini ada HDMI dan USB nya untuk nge-charge dan ini untuk transfer file video dan juga bisa lewat memori yang kedua disini untuk kalian yang mudah mempunyai tripod jadi kalian tidak usah repot-repot karena sudah disediakan sendiri untuk baterai seperti ini baterainya ya kecil seperti ini kalian bisa lihat sendiri Oke cukup untuk mereview sedikit kamera ini yang terpenting hasilnya Oke kita coba untuk Sony sendiri Sony a5000 disini saya memiliki tips untuk kalian untuk vlogger ataupun ingin membuat video cinematic kalian di kamera setting itu yaitu pilih movies yang kedua pilih manual yang ketiga sehingga kalian harus pilih dulu eh kontrasnya atau modenya ini saya pakai auto disini juga ada lelek untuk apa ya kekurangan cahaya juga bisa disini saya pakai auto biasanya untuk nge-vlog nah biar nggak lama-lama langsung saja kita ke ke vlognya aja atau bukan ke vlognya sih ke video reviewnya itu seperti apa Halo Bro ini adalah hasil-hasil vlog Sony a5000 itu seperti ini karena disini saya saya pakai lighting jadi hasilnya itu nggak ada noise noise bintik-bintik tapi cahayanya ini harus pas kalau Sony a5000 ini kalian ini menyusai menyesuaikan kamera ini sangat susah karena butuh cahaya yang lebih terang agar nggak noise-noise ada bintik-bintik di hasil video itu ya seperti ini aja untuk Sony a5000 untuk video review vlognya dan saya akan mencoba untuk hasil kameranya itu seperti apa Oh ya untuk di gelap di apa Hai cahaya yang gelap itu seperti ini jadi kebiasaan sih Sony itu akan me-otomatiskan Hai apa ya cahayanya itu tetap kita atur auto tapi tetap hasilnya seperti ini gelap dan itu bisa membuat hasil video kita itu noise Oke saya akan mereview untuk hasil fotonya seperti apa kita coba dulu ya Nah disini teman-teman saya akan mencoba untuk hasil foto jepretan Sony a5000 Nah saya mempunyai tips untuk akses lighting ini cahaya ini flash Nah kalau kalian foto tapi jahay memfokuskan satu objek kalian bisa gunakan tips ini agar lebih maksimal kalian harus tarik seperti ini kalian tahan ini dan kalian klik dan hasilnya akan seperti ini kalau normal seperti ini ya ada sih perbedaan nanti ada perbedaan untuk hasil normal tips saya antara nggak dipakai tips saya dengan segini atau dengan tangan ini dan tidak memakai tips saya nanti saya akan munculkan review dan tips untuk youtuber pemula untuk Sony A5000 kalian bisa menentukan sendiri worth it apa nggak dan sampai sini saja video nge-review Sony a5000 terima kasih telah menonton jangan lupa kalian like comment dan subscribe channel youtube reksavana 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 reksavana